Intro Halo, nama saya Ica Saya di PHK oleh perusahaan tempat saya bekerja karena pandemi COVID-19 Hai teman-teman, tahukah kamu bahwa selain Ibu Ica tadi ada 3,5 juta orang yang di PHK atau dirumahkan karena pandemi COVID-19 Angka ini sebenarnya terus naik sejak Maret lalu dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut sampai ada obat atau vaksin yang secara efektif akan dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia Namun, bukan berarti kita sebagai masyarakat tidak punya perlindungan hukum negara telah meluarkan seperangkat peraturan mengenai tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19 Lalu, apa sih dampaknya bagi kita sebagai warga negara Indonesia? Yuk, mari kita simak percakapan mengenai hak-hak pekerja selama masa pandemi COVID-19 ini Eh, udah-udah tau nggak sih? Iya, sekarang tuh banyak banget berita soal pemecatan Oh ya? Jadi kasian banget nih, orang-orang dipecat tapi alasannya cuma gara-gara pandemi Nih, salah satunya contoh berita tentang Ibu Ica nih, ceritanya Kasian banget beritanya Halo, nama saya Ica Saya di PHK oleh perusahaan tempat saya bekerja karena pandemi COVID-19 Dan banyak karyawan yang dikurangi Sudah lima bulan saya tidak bekerja Sudah mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain Sudah tanya ke teman-teman juga Namun, belum ada aja yang buka Kasian banget ya berita Ibu Ica ini Padahal sebenernya, tau nggak sih lo? Kalau kita tuh sebagai pekerja punya hak Jadi termasuk si Ibu Ica ini Dia ini sebenernya punya hak tau Sebagai pekerja itu punya hak untuk kerja Terus habis itu hak untuk kondisi kerja yang layak Dan juga hak untuk berserikat Eh, bukannya itu ada ya? Bahkan sejak sebelum pandemi? Benar juga sih Tapi kan pas lagi ada pandemi begini nih Pekerja-pekerja tuh pasti bebannya tuh jadi ganda Bebannya tuh lebih berat gitu lah Karena kan harus tetap bekerja nih Di saat pandemi COVID-19 melanda Nah, justru hak-haknya tuh harus dipastikan terpenuhi Termasuk nih ya aman dari virus COVID-19 Dan juga nggak dipecat semenang-menang Kayak Ibu Ica ini, kasian tau ceritanya? Kasian ya Apa perempuan adalah kelompok paling rentan ya? Untuk kehilangan pekerjaan? Hmm, mungkin ya Karena di berita-berita sendiri juga mayoritas yang kehilangan pekerjaan itu adalah kaum perempuan Tata lo kan kita dilindungi hukum nih Boleh nggak sih perusahaan tuh mencet kita karena alasan pandemi? Hmm, berdasarkan undang-undang sendiri nih ya Pemecatan itu tuh hanya bisa dilakukan dengan dua kondisi tau nggak sih? Jadi kayak perusahaan itu rugi selama dua tahun berturut-turut Terus kemudian Andainya keadaan memaksa juga Nah, seingat gue nih ya COVID-19 itu masuk loh dalam kategori keadaan memaksa Dan udah dibilang sebagai bencana menang alam Jadi perusahaan bebas banget dong Kita ngapain aja Hmm, nggak juga sih ya Karena kan harus ada alasan yang jelas Dan mekanismenya itu harus benar Jadi apa namanya Sesuai gitu sama undang-undang Kayak pemberian uang pesamon Dan si jenisnya sih Banyak yang harus dikenal Terus kalau nggak ditaatin gimana dong? Nah, sebagai warga negara Kamu bisa menggugat Baik secara perdata atau pidana Selain itu Jika kamu mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak pekerja Kamu bisa melapor ke lembaga terkait Seperti Komnas HAM Komnas Perempuan Ataupun Komnas Anak Jika berkaitan dengan orang di bawah 18 tahun Nah, selain itu Pekerja di sektor layanan kesehatan itu Juga perlu loh Mendapatkan jaminan hak Terlebih lagi di masa pandemi kayak gini nih Hmm, kalau itu haknya apa aja? Hmm, ya mulai dari mendapat jaminan keselamatan kerja Pas pandemi kayak gini nih Sampai jaminan pembayaran gaji Loh, emang masih ada perusahaan yang nggak mau ngejamin hak pekerjanya di masa pandemi kayak gini? Ada dong Berdasarkan pemberitaan saja Di Jakarta ada 1.213 perusahaan yang melanggar PSBB Inilah mengapa sebagai pekerja kamu mesti tahu hak kamu Kalau begitu, apa aja sih pelanggaran hak pekerja selama pandemi? Pelanggarannya tuh bisa berbentuk pemotongan upah Atau disuruh masuk nih secara paksa si pekerjanya ini Tanpa perlindungan atau penerapan protokol kesehatan yang ketat Juga bisa pelanggarannya berupa pemecahkan setiap Kalau pekerja yang kena COVID, gimana tuh dengan upahnya? Nah, makanya pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa Perusahaan wajib untuk tetap membayar upah secara penuh Bagi pekerja yang secara medis dikategorikan sebagai orang dalam pengawasan atau ODP Selain itu, mereka yang dikarantina atau isolasi juga harus tetap dibayar loh Terus, yang positif COVID-19 gimana? Mereka harus dibayar, tanpa terkecuali Kesimpulannya, dalam penanganan suatu krisis Penghormatan terhadap aturan hukum dan hak asasi manusia harus tetap dipastikan Khususnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar atas kondisi kerja yang adil dan layak Serta juga standar-standar perburuan internasional Kalau kamu suka informasi yang disampaikan dalam video ini Jangan lupa like, subscribe, share channel berikut Udah belum sih? Udah kan? Udah? Daaah Sub indo by broth3rmax